Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tentu akan memberi pengaruh terhadap sejumlah harga komoditi termasuk di sektor retail. Hal ini dikhawatirkan akan menekan daya beli masyarakat dan berujung kembali kepada perlemahan ekonomi. Ketua Asociasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo Bali Agung Agraputra saat diwancara mengatakan dampak secara langsung dari kenaikan harga BBM tentu meningkatnya. Biaya operasional khususnya transportasi untuk distribusi barang bagi retail yang memiliki jaringan outlet banyak sementara dampak tidak langsung yang terjadi menurutnya setiap peningkatan BBM akan diikuti oleh meningkatnya harga komoditi lainnya. Kenaikan BBM ini memicu kembali naiknya inflasi dan tentunya akan menekan daya beli masyarakat yang belum pulih benar akibat pandemi. Demikian Agraputra mengatakan hampir semua komoditi akan mengalami kenaikan pengaruh naiknya harga BBM. Hal itu dikarenakan biaya operasional yang juga naik. Menurutnya bagaimanapun kenaikan harga BBM akan berdampak pada kembali melambatnya pertumbuhan perekonomian. Untuk itu dia berharap sebaiknya kebijakan menaikan harga BBM subsidi agar ditinjau kembali dengan mengkaji secara menyeluruh dan mendalam akan dampak yang nanti ditimbulkan. Widi Bisnis Bali